Go! Go! Shederelun puluhan aktivis yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa untuk rakyat dan sejumlah mahasiswa asal Papua menggelar aksi di depan Taman Riyadah Kota Lok Semawi pada minggu 10 Desember 2023 sore. Aksi yang juga diwarnai pembakaran ban bekas tersebut dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Saat ini, para aktivis SMUR Lok Semawi juga mengusung sepanduk bertuliskan tuntaskan pelanggaran berat HAM di Aceh. Selanjutnya, para orator terus berorasi secara bergantian, dilanjutkan dengan pembacaan puisi. Aksi juga diwarnai dengan pembakaran ban bekas. Ketua SMUR Lok Semawi, Rizal Bahari, mengatakan pada aksi ini pihaknya mengeluarkan tiga pernyataan sikap yakni mendesak negara segera bertanggung jawab serta melakukan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi memberikan reparasi kepada para korban mencakup restitusi hak-hak sipil dan politik rehabilitasi fisik dan pemberian akses terhadap tanah, perumahan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka mengutuk keras atas kelalaian negara dalam menyelesaikan seluruh pelanggaran hak asasi manusia baik berat maupun ringan yang terjadi di masa lalu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa asal Papua juga mengeluarkan sikap tentang kondisi di Papua. Dari Luk Semawi, Seiful Bahri, SerampiNews.com Baru-baru ini, seperti yang sama-sama kita ketahui semua bahwasannya, teman-teman kita di Palestina juga sedang merasakan genotida yang serupa yang dilakukan oleh Israel Jika di akhir dan di Papua sekarang, yang melakukan genotida tersebut adalah negara melalui alat kekuasaannya, seperti orang-orang yang kita lihat ini, yang mereka adalah militer aparat bersenjata, polisi, tentara, hukum, jaksa, pengadilan itu adalah alat negara untuk melakukan penindasan terhadap kita masyarakat Setiap peristiwa pelanggaran HAM Terdapat instrumen di dalamnya, yang pertama adalah pelaku Yang kedua adalah berbat Berbicara pelaku pelanggaran HAM John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!